Tahapan Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2020 Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU dan Penyampaian kepada PPS pada tanggal 15 Juni sampai 14 Juli 2020 Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020 Pendaftaran Pasangan Calon dan Verifikasi Syarat Pencalonan pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 Pengumuman Dokumen Pasangan Calon Tanggapan dan Masukan Masyarakat pada tanggal 4 sampai 8 September 2020 Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon pada tanggal 4 sampai 11 September 2020 Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon pada tanggal 11 sampai 12 September 2020 Verifikasi Syarat Calon Kepala Daerah pada tanggal 6 sampai 12 September 2020 Pemberitahuan Hasil Verifikasi pada tanggal 13 sampai 14 September 2020 Pengumuman Dokumen Dokumen Perbaikan Syarat Pasangan Calon pada tanggal 14 September 2020 Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Pasangan Calon pada tanggal 14 sampai 16 September 2020 Verifikasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon pada tanggal 16 sampai 22 September 2020 Penetapan Pasangan Calon Pemeriksaan Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2020 Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 24 September 2020 Tahapan Masa Kampanye pada tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020 Tahapan Kampanye dibagi menjadi 3 fase Pertama 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 Pert 2020. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye pada tanggal 6-8 Desember 2020. 9 Desember, pemungutan suara sekaligus perhitungan suara di tempat pemungutan suara. 10-14 Desember, perhitungan suara di tingkat kecamatan. 13-17 Desember, penghitungan suara di kabupaten kota. Semua tahapan pilkada serentak tahun 2020 ini akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Mari sukseskan pilkada serentak tahun 2020 Kabupaten Asahan, pemilih berdaulat negara kuat. Terima kasih telah menonton!